Hantu wanita berambut putih jilid tiga. Tanpa bersangsi lagi Boyong Cheong turun ke payon, untuk menyantelkan kakinya, hingga tubuhnya bergelantung. Dengan kaki di atas dan kepala di bawah, setelah mana ia pasang kupinya. Ia ingin dengar sesuatu dari si nona. Kamar yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi terang. Peng Teng telah menyulut lilin. Tak mau aku mempunyai ayah semacam dia, begitu terdengar perkataan Peng Teng terseduh-seduh. Akhirnya dia sudah tahu, pikir Boyong Cheong. Ia lantas mendekati jendela, untuk mengintai ke dalam. Peng Teng memegang satu boneka dari batu kemala, ia bawa itu ke dekat api, lantas ia ludahi, sesudah itu dengan sekuat tenaga, ia banting, hingga dengan suara nyaring boneka itu pecah, hancur berserakan. Itulah patungnya Gui Tiong Hian. Sunbu dari sucoan hendak ambil hatinya Dorna kebiri itu serta Ghexie, ia perintahkan tukang yang pandai membuat patung itu dari kemala pilihan. Patungnya Ghexie pun dibuatnya. Dan kedua patung itu dipersembahkan kepada mereka berdua. Ghexie menghendaki puterinya mendapat kesan baik terhadap Gui Tiong Hian. Ia serahkan kedua patung itu kepada anaknya. Ia perintahkan meletakkannya di meja rias. Sebenarnya Peng Teng heran atas sikap ibunya ini, pernah ia menanyakan. Atas itu seng ibu berkata, kemala semacam ini adalah kemala yang langka sekali. Tidakkah itu bagus diserahkan kepada kau untuk dipajang? Buat apa kau menanyakan itu ada patungnya siapa? Peng Teng jemuh terhadap Gui Tiong Hian, akan tetapi terhadap ibunya ia menurut, tidak lagi ia mencampuri urusan kecil itu. Dengan semelarangan saja ia letakkan patung itu di pojok. Tapi sekarang, ia sadar, maka dalam murkanya, ia benting hancur patung itu. Sayang, kata Booyong Tiong dalam hatinya. Kenapa ia benci Gui Tiong Hian sampai begini rupa? Peng Teng angkat juga patung ibunya, ia pandang itu sekian lama. Kelihatannya hendak ia benting juga patung itu tetapi batal. Jikalau kau pun seperti dia, berkongkol dengan bangsa asing dan menjual negara, aku juga tak menghendaki ibu. Semacam kau, demikianlah ia perdengarkan suaranya perlahan. Walaupun suara itu perlahan, di waktu sesunyi itu, Booyong Tiong dapat juga mendengarnya. Pahlawan ini menjadi haran. Kek Peng Teng ini tinggal di dalam keraton dengan keagungannya melebih putri raja akan tetapi mengetahui ayahnya satu dorna, ia toh membencinya sampai begini. Sikapnya Nona ini mempengaruhi pahlawan itu. Peng Teng berjalan mundar-mandir, lantas ia berbenah, merapikan satu buntalan kecil. Di kamarnya itu ada banyak barang berharga, tidak sepotong juga yang ia jemput untuk dimasukkan ke dalam buntalannya itu. Pada akhirnya ia jemput pula patung ibunya, ia pandang itu sekian lama, ia menghela nafas. Kelihatannya hendak dimasukkan ke dalam bungkusannya, tapi batal, lalu ia letakkan pula di atas meja riasnya. Patung ini ada sepasang, terdengar suaranya, perlahan, yang satu telah aku banting, yang ini untuk apa? Lebih baik aku tidak bawa pergi. Ia berpaling ke arah jendela. Samar-samar ia tampak bayangan Seng Fajar. Ibu, tiba-tiba ia mengeluh, inilah malam penghabisan yang aku berada bersama kau. Ia memandang pula ke jendela. Belum waktunya aku pergi, katanya. Dan ia duduk pula di muka meja riasnya. Dari laci ia keluarkan selembar kertas tulis putih berkembang, ia angkat pit, lalu ia menulis. Baru satu baris, ia sudah berhenti. Kembali terdengar tangisnya, sedih, perlahan. Tentu ia menulis surat untuk ibunya, rupanya tak mau ia kembali ke istana ini, Boyong Chong menduga-duga. Melihat sikapnya si nona, ia jadi berpikir. Di sini pengteng hidup bagaikan putri raja, tapi dia tidak sayang akan kedudukannya itu, maka, apa artinya bagiku pangkat congkau tahu dari tongci yang ini? Darahnya pahlawan ini meluap, mukanya ia rasakan panas. Aku bertubuh tujuh kaki, akulah satu laki-laki pikirnya pula. Mustahil aku kalah terhadap Buddha ini? Sampai di situ, pahlawan ini meninggalkan tempatnya mengintai. Ketika ia menoleh, kamarnya pengteng sudah gelap, rupanya si nona telah memadamkan lilinnya. Fajar pun sudah mulai menyingsing. Segera Boyong Chong kembali ke gedungnya, ketika ia sampai di taman, tiba-tiba ia dengar teguran, selamat pagi, Boyong Chong kean ketika ia angkat kepalanya, ia tampak eng siu yang. Segera ia ingat, dia pun salah satu pengkhianat penjualan negara. Jika aku hendak dibinasakan dia, aku dapat melakukan itu dengan gampang sekali, seperti juga membalik telapak tanganku, akan tetapi Kui Tiong Hian tetap ada orang yang telah mengangkat aku, maka, setelah aku tidak memikir untuk bantu dia, aku pun tak perlu menjadi satrunya. Sudah, sudahlah, oh, Boyong Chong kau telah bertemu dengan orang yang tidak tepat, biarlah aku sesalkan diri yang bernasib buruk, baiklah mulai sekarang ini aku umpetkan diri di gunung untuk jangan pedulikan pula urusan dunia. Karena berpikir demikian, kegembiraannya Chong kau tahu jadi hilang. Eng siu yang menghampiri, ia tampak wajah tak wajar dari pemimpin Tong Chiang ini, ia menjadi haran. Ia tepuk pundaknya, dengan tawar Boyong Chong tolak tangan rekan itu. Begini pagi kau sudah bangun, kau hendak bikin apa dia? Tanya. Eng siu yang tertawa bermuka-muka. Aku hendak menanyakan kesehatannya Hang Seng Hu Jin, dia menyaut. Kau mau turut atau tidak? Tidak jawab orang yang ditanya itu, dengan sikapnya tak sabaran. Eng siu yang menjadi bertambah heran. Ia awasi Chong kau tahu itu, terus sampai orang itu lenyap di balik pohon-pohonan. Rupanya ia sedang memikirkan sesuatu, ia lantas cari satu orang kebiri kepada siapa ia berikan. Pesannya, setelah itu ia lanjutkan perjalanannya ke Leng Ni Mahu. Di pihak lain, Tiat Hui Leong dan anak angkatnya sudah kembali ke tiangan Piawakiok. Gia Kloset tuturkan kepada ayah angkatnya tentang dayanya menolongi ayah ini, halnya ia bekerja sama dengan kek pengpeng sampai nona itu melepaskan api. Ia ku tidak sangka keksie si cabul mempunyai anak semacam dia kata jago tua itu sambil tertawa. Kemudian jago ini beritahukan anaknya bahwa ia sudah mengirim surat untuk menantang Bo Yong Chiong Pia Bu satu sama satu. Apakah ayah berani pastikan dia bakal datang seorang diri saja seng anak tegaskan? Bo Yong Chiong anggap dirinya sebagai Nghiong, jikalau dia tidak datang apakah ia tidak malu nanti ditertawakan kaum Kangau jawab ayahnya. Anak siang, hendak aku bicara kepadamu, yaitu jangan sekali-sekali kau turun tangan membantui aku, jikalau kau membantui maka itu berarti putuslah perhubungan kita ayah dan anak. Si Raksasiku malah tertawa. Ayah, mustahil anakmu tak tahu aturan kaum Kangau ini katanya. Ayah itu pun tertawa. Aku tahu kau mengetahuinya katanya. Tetapi aku tahu juga kau paling doyan berkelahi. Gia Kloset tertawa. Kemudian ia keluar meninggalkan ayah angkat itu. Ia cari Leong Tatsem untuk berbicara dengannya. Selang tiga hari, seorang diri Tiat Hui Leong pergi ke jurang Pitmoge. Di sana ia menantikan Bo Yong Chiong. Tidak lama ia menanti, atau ia tampak Bo Yong Chiong datang seorang diri. Ia lantas ingat sakit hati putrinya, tidak dapat ia kendalikan dirinya lagi, maka ia lompat maju, akan menghadapi musuh itu. Ia lompat sambil perdengarkan seman keras. Orang tua si Tiat, kenapa kau hendak adu jiwa dengan kutanya Bo Yong Chiong? Siapa membunuh orang, dia mesti mengganti jiwanya, siapa meminjam uang, dia harus membayarnya sahut Hui Leong dengan bengis. Diam-diam Bo Yong Chiong bergidik sendirinya. Memang selama tahun ini aku telah membunuh banyak orang baik-baik semua untuk Gui Tiong Hian, pikirnya. Tetapi Tiat San Hu itu bukanlah aku sendiri yang membunuhnya. Apakah kau tidak mau maju untuk menerima hajaran tanya Hui Leong apabila ia lihat orang berdiam saja? Jikalau kau memikir untuk minta ampun dari aku, itulah tidak bakal terjadi. Oleh karena sangat terdesak, Bo Yong Chiong membuka mulut juga. Membunuh orang mesti mengganti jiwa, meminjam uang mesti membayarnya, katanya, seperti mengerut tuh. Baiklah, kau boleh gerakan tanganmu. Aku Bo Yong Chiong, aku bukan bangsa yang tak punya nama. Baiklah kita bertempur dengan memakai tiga syarat. Umpama kau menang, nanti aku serahkan jiwaku kepadamu. Hui Leong tertawa dingin. Bagaimana caranya diatanya? Pertama ialah pertandingan secara bun, sahut Bo Yong Chiong, kedua secara bu dan yang ketiga ialah separuh bun dan separuh bu. Hui Leong tertawa dingin pula. Hai siapa punyakan kesabaran akan main bun dan main bu itu serunya. Kau jangan ngaco. Aku beritahukan padamu, inilah pembalasan sakit hati bukannya adu silat biasa saja. Kita harus mencari putusan dengan kepalan. Segera ia gerakan tubuhnya, tangannya pun menyambar, untuk menjamret Chong Kau Tau dari Tong Chiong itu. Ia telah gunakan Cip Kim Chiong. Tangan tujuh tangkapan. Bo Yong Chiong berkelit, ia menjadi sangat murka. Orang syetiat kau terlalu menghina aku serunya. Di dalam hatinya, ia berpikir, seharusnya aku berdamai dengannya tetapi jikalau aku mengalah, dapat dia pandang aku takut kepadanya. Karena ini, habis mendak, dia balas menyerang pada dadanya. Hui Leong tangkis serangan itu. Keduanya segera saja bertempur, dengan sengit, hingga kaki, tangan mereka bergerak-gerak tak hentinya. Yang satu sengit, yang lainnya melawan dengan tak kalah sengitnya. Kalau dua jago bertempur, tidak aheran mereka berkelahi sampai sekian lama, karena tidak ada satu yang suka mengalah. Gio Klosat saksikan pertempuran itu hatinya kebat-kebit, matanya dibuka lebar-lebar. Ia ikut tayah angkatnya tetapi ia tidak perlihatkan diri. Ia taat kepada pesan ayahnya untuk jangan membantu ayah itu. Sebenarnya ayahnya melarang dia ikut tetapi ia menyusul dengan diam-diam. Malah ia datang bersama-sama Leong Tat Sen. Supaya Hui Leong tidak lihat mereka, mereka umpetkan diri di balik batu besar, dari mana sebaliknya dapat mereka memasang mata. Berselang sekian lama, terdengarlah seruan nyaring dari Boyong Cheong dibarengi dengan serangannya bertubi-tubi hingga Hui Leong tampak men mundur. Leong Tat Sen saksikan perubahan itu, ia kaget. Tapi kawannya tertawa. Tidak apa kata si Raksasi Kumala. Boyong Cheong adalkan tubuhnya yang kuat dan tenaganya yang besar, dia hendak mencoba mendesak ayah supaya dia segera dapat dipukul roboh. Dia berkelahi dengan ilmu silat Hang Leong Hox Kou Kun, ilmu silat simpanan dari Ngobi Yee Pei. Ayah kenal baik ilmu pukulan itu, ia dapat memecahkannya. Ayah melawan dengan ilmu silat Lui Teng Pat Kou Kun, yang dipakainya separuh menangkis dan separuh menyerang. Kau lihat sendiri, bukankah gerakannya ayah tidak kalut? Hang Leong Hox Kou Kun sama dengan ilmu silat menakluki naga dan menunduki harimau. Lui Teng Pat Kou Kun sama dengan ilmu silat delapan garis geledek. Leong Tiat Sen pasang matanya, ia lihat betul kakinya Tiat Hui Leong mengambil kedudukan Pat Kou, delapan garis, atau delapan penjuru. Tindakannya tak kacau sedikit juga. Dan kedua tangannya jago tua itu pun gesit tetapi tetap, pembelahannya selalu dibarengi dengan serangan membalas. Sudah lama aku dengar ilmu silat Lui Teng Pat Kou Kun dari ayahmu itu, katanya, sebegitu jauh belum pernah aku saksikan dia menjalankannya, baru sekarang. Si Raksasiko malah tidak menyahuti, dia hanya berseru, lekas lihat. Lekas. Jikalau kau tak melihat pertempuran semacam ini, artinya selama hidupmu kau telah melewatkan ketika yang baik. Tad Sen juga tidak sahuti si Nona, dia hanya pentang lebar kedua matanya. Pertempuran benar-benar sangat menarik hati, sangat hebat. Hui Leong perdengarkan suara keras, dia balik menyerang, hingga sekarang adalah Boyong Chiong yang terdesak. Serangannya jago tua itu hebat bertubi-tubi, meskipun usianya telah lanjut. Inilah dia, jahe tambah tua tambah panas kata Tat Sam akhirnya. Meskipun Boyong Chiong sangat lihai, dia bukanlah tandingan ayahmu. Tetapi, untuk mendapatkan kepastian menang atau kalah, waktunya masih lama, kata si Nona. Memang benar, walaupun Boyong Chiong main mundur, gerakan kakinya tidak kalut, kedua tangannya juga bergerak dengan cepat tetapi rapi. Ia juga adalah satu jago yang berpengalaman, ia mengerti akan keadaan. Maka ketika didesak, ia terus bersilat dengan Cip Cap Jiei Long Singkun, hingga ia dapat bela diri rapat sekali, umpama kata angin dan hujan tak dapat menembusnya. Maka, meskipun hebat kedua tangannya Tiat Hui Leong, tidak sanggup dia menggempur pembelaan diri lawannya yang bagaikan tembok besi dan baja. Pertempuran berjalan terus, sampai lebih dari seratus jurus, keduanya tetap sama tangguhnya, tiba-tiba keduanya berseru keras sekali, menyusul mana terdengar suara buk. Buk dua kali, setelah itu keduanya sama-sama lompat mundur tiga tindak. Sebab Boyong Chiong kena hajar pundaknya Tiat. Hui Leong yang sebaliknya pun dapat membabat pinggang lawannya itu. Orang si Tiat, berkata Boyong Chiong, kau tidak dapat menangkan aku, aku juga tidak dapat menangkan kau, maka hitunglah kita sudah seri. Apakah artinya berkelahi terus secara gila begini? Tapi Hui Leong masih tetap sangat gusar. Kita berkelahi hari ini sampai mati baru berhenti dia berteriak. Baiklah kita anggap gebrakan ini ada gebrakan bu, kata Boyong Chiong, yang masih dapat berlaku tenang. Jikalau kau hendak bertempur terus, mari kita bertempur secara bun, lalu disusul dengan yang ketiga, yang separuh bun dan separuh bu. Jikalau aku kalah, di depanmu ini nanti aku bunuh diri. Adakah itu kata-katanya seorang kuncu, kata Hui Leong. Itu seperti kuda gesit dicambuk satu kali sambung Boyong Chiong. Nah, kau tunjukkan caramu kata jago tua itu. Bagaimana hendak kau aturnya? Boyong Chiong keluarkan kantong tempat menyimpan senjata rahasianya, ia tuangkan semua isinya ke tanah. Apakah kau hendak adu senjata rahasia tanya Hui Leong. Adakah itu namanya mengadu kepandaian di dalam hatinya? Ia berkata, biasanya tak pernah aku menggunai senjata rahasia, maka jikalau dia hendak menggunakan senjata itu, lebih baik kita bertempur secara biasa. Boyong Chiong berkata, senjata rahasia biasanya dipakai menghajar bangsa cilik, maka bila senjata rahasia ini dipakai terhadapmu, apakah gunanya? Tiat Hui Leong tidak gusar, sebaliknya dia tertawa. Dia pelkumis jenggotnya. Kau mengerti itu, bagus katanya. Boyong Chiong terima kata-kata jago tua itu. Kita berdua tersohor jago karena kepalan kita, karena kita rebut kemenangan dengan andalkan tenaga dalam, kata dia. Maka itu sekarang, mari kita adu tenaga tangan kita. Di sini terdapat banyak pohon kayu besar, mari kita gunakan tangan kita untuk menebangnya. Masing-masing menebang sepuluh pohon, untuk melihat siapa yang terlebih liahai. Baik, akan aku turut ke sahut Hui Leong, yang tidak berpikir panjang lagi. Habis, bagaimana, andai kata kita berdua sama-sama dapat menebangnya. Itulah sebabnya kenapa aku menghendaki kantong ini, sahut Boyong Chiong sambil menunjukkan kantong kulitnya, tempat menyimpan senjata rahasia. Ia patahkan secabang pohon, ia tusukan itu ke arah kantong kulitnya guna membuat lubang kecil, setelah mana ia pergi ke solokan di sampingnya, untuk diisi dengan air. Tentu saja, karena adanya lubang kecil itu, airnya keluar menetes. Kau mengerti atau belum tanya Boyong Chiong apabila ia telah kembali ke depan lawannya. Kita menebang masing-masing sepuluh pohon, siapa yang dapat menebang sebelum air ini habis, dialah yang menang. Andai kata kita sama-sama dapat menebang sebelum air ini habis, kita mulai pakai batas dari airnya, yaitu sisanya air masih berapa banyak lagi. Kita bukan tukang mendusta, maka kau tentunya tidak curiga bukan? Apalagi yang kau pikirkan? Pohon itu tidak tentu besar dan kecilnya, kata Boyong Chiong. Itu pun gampang diurus, kata Boyong Chiong. Kita pilih. Dulu dua puluh pohon, untuk ditetapkan, lantas kita pecah itu menjadi dua, masing-masing terdiri dari sepuluh pohon. Aku percaya, kalau ada perbedaannya, tentu tidak seberapa. Boyong Chiong setuju. Baik, sahutnya. Lalu berdua mereka pilih pohon-pohon itu, terus mereka beri tanda. Cukup kata si jago tua kemudian. Boyong Chiong pergi pula ke solokan, untuk mengisi pula kantongnya yang bolong. Lubangnya itu ia sumpel dengan gulungan kertas, kemudian ia gantung kantong itu di cabang pohon. Secara begini siapapun tak dapat main gila di akata. Hui Lyong lantas gulung tangan bajunya, hendak ia memulai. Aku dulu mencegah Boyong Chiong. Itulah usulku maka akulah yang harus mulai, sambil memberi contoh kepadamu. Begitu lekas aku gerakan tanganku, kau mesti singkirkan tutup kertas itu. Hui Lyong setuju, maka ia lantas mundur ke cabang pohon, mendekati kantong air itu. Begitu lekas ia dengar suaranya lawan itu, yang memberi tanda, segera ia cabut sumpel itu. Segera juga Boyong Chiong serang sebuah pohon di depannya, ia membacok dengan tangannya sampai enam-tujuh kali hingga terdengarlah suara yang keras dari beradunya tapak tangan dengan pohon kayu itu. Setelah itu, dengan kedua tangannya, ia peluk pohon itu dibarengi dengan seruan keras, roboh. Dan benar-benar, pohon kayu yang besar itu jatuh menggabruk. Aku mengerti kata Hui Lyong di dalam hatinya ah. Mula-mulanya dengan tenaga dalam dia gempur pohon itu, lalu dia peluk dan mencabutnya. Inilah kepandaian yang dicampur dengan akal, tapi ini pun menandakan mahirnya tenaga dalamnya itu. Boyong Chiong melanjutkan caranya menebang pohon itu, sampai roboh sepuluh-sepuluhnya, ketika kantong kulit itu diturunkan, untuk diperiksa, tepatlah tetesan air yang terakhir itu. Mereka nantikan sekian lama, tidak ada tetesan lainnya lagi. Sungguh berbahaya kata Chong Kau Tau dari Tong Chiong itu. Sekarang ada giliran kau. Tanpa menyahut, Hui Lyong bawa kantong itu ke solokan, untuk diisi pula. Ia menyumpel liang seperti Boyong Chiong tadi, lalu kantong itu digantungkan pula di tempatnya. Tak usah kau yang mencabutnya kata dia pada lawannya sesudah ia awasi lawan itu. Apakah kau tidak akan dirugikan tanya Boyong Chiong? Relah aku mendapatkan kerugian, sahut si jago tua, yang segera mencabut sumpelnya, setelah mana dia lompat ke pohon kayu yang diberi tanda. Ia berlaku begini karena ia curiga Boyong Chiong nanti berbuat curang terhadapnya. Pahlawan istana itu tertawa di dalam hati. Aku tidak takuti kau, setan bangkotan yang cerdik katanya dalam pikirannya. Kau akan dapat kuakali. Tentu saja tidak aku gunakan segala akal busuk dengan menggelah sama kertas sumpelan. Tak usah aku berbuat demikian. Kui liong sendiri sudah lantas bekerja. Caranya ia menebang pohon berlainan daripada caranya Boyong Chiong. Pahlawan itu lihat orang itu mula-mula memutari pohon, lantas dia menyerang dengan kedua tangannya saling susul, habis itu dengan tenaga yang diimpos, dia dorong pohon itu, yang roboh dengan segera. Pohon itu roboh seperti ditebang. Tentu saja pahlawan ini menjadi terperanjat. Benar-benar dia jauh terlebih liahai daripada aku, pikirnya. Coba umurku setua dia aku pasti tidak dapat menandingi padanya. Hui liong bekerja terus, menebang sepuluh pohon kayu. Tentu saja, waktunya jauh terlebih pendek daripada lawannya itu. Ketika ia hampir iseng lawan, ia tunjukkan senyuman puas. Tapi, ketika ia angkat kantong air itu, ia menjadi haran. Air itu baru saja habis, dan ketika ditunggu, tetesan terakhir itu tidak ada lagi. Heran pikirnya. Ia sangat tidak mengerti. Booyong Ciong tidak main gila. Selagi aku menebang pohon, aku senantiasa melirik padanya, umpama kata dia gerakan tangannya, tidak nanti mataku kena dikelabui. Jagot tua ini cerdik, dia telah bersiap sedia. Tetapi satu hal dia tidak ingat. Kantong itu ada kantong bekas, kalau tadi lubangnya kecil sekali, karena berulang kali disumpel, lubang itu berubah, walaupun sedikit. Dan perubahan itu pasti besar bedanya untuk tetesan air. Booyong Ciong sebenarnya sangat berkhawatir, hingga di dalam hatinya ia mengeluh, sungguh berbahaya, tapi ketika ia tampak lawannya berengong, seperti orang yang tawar hatinya, ia tertawa. Bagaimana kata pahlawan ini? Kali ini juga kita seri ia menggoda walaupun orang sedang kecele. Gio kloset dari tempat sembunyinya telah menyaksikan itu semua, ia pun dengar jengekan dari si pahlawan, tidak puas dia. Hektometer, Booyong Ciong tidak punya malu katanya pada Leong Tat Sen. Ia bicara sesukanya saja. Nyatanya tadi akalah, dia mengatakannya seri. Nanti aku buka rahasianya. Leong Tat Sen sadar. Ia dekati kuping Nona ini. Apakah kau tidak takut tiap si tua nanti persalahkan kau? Dia tanya. Si Nona sadar, ia tersenyum. Ia mesti tahan sabar. Coba kita lihat sekali lagi, katanya. Entah apa caranya yang ketiga. Booyong Ciong baru hendak mengatakan caranya yang ketiga itu ketika Tiat Hui Lyong tertawa dengan sekonyong-konyong, matanya pun memain dengan tajam mengawasi lawannya itu. Hai, sudah berapa puluh tahun aku si tua berburu, si burung belibislah sebaliknya yang telah mematok mataku kata dia, sambil tertawa. Tidak apa, meskipun kau menggunakan akal, itu bukanlah akal yang busuk. Booyong Ciong tertawa-tawar. Ia jengah juga sedikit sebab orang telah ketahui rahasianya itu. Bukankah yang ketiga ada caru separuh bun dan separuh bu kata jago tua pula? Apakah itu? Betul jawab Booyong Ciong. Caru yang ketiga ini membuat aku ingat suatu kera, kata Hui Lyong. Kau akur atau tidak? Apakah itu? Coba katakan. Dengan caraku ini kedua pihak tidak dapat menggunakan akal, kata Hui Lyong. Tak enak hatinya si pahlawan, wajahnya agaknya sikat. Sudah, jangan banyak bicara, katakanlah ia desak. Pasti. Akan aku bersedia menemani kau. Hui Lyong mencelat ke atas sebuah batu besar, lantas ia berpaling sambil melamaikan tangannya kepada lawannya itu. Mari, kita main saling dorong tangan di sini katanya. Booyong Ciong lompat naik ke atas batu itu. Mari kita tempelkan tangan kita masing-masing, kata Hui Lyong. Dan ia lonjorkan kedua telapakan tangannya. Kau dorong aku, aku dorong kau. Siapa yang terdorong hingga jatuh ke bawah, dialah yang kalah. Kita memang beradu tangan tetapi kita tidak saling tuberuk. Bukankah ini separuh bun dan separuh bu? Di dalam hatinya, Booyong Ciong mengeluh. Terang sudah dia terlebih kuat tenaga dalamnya daripada aku, pikirnya. Oleh karena aku memang telah memikir untuk tidak hidup lebih lama, baiklah aku layani dia. Jikalau aku mati karena adu kepandayan semacam ini, aku bukannya mati tak dengan muka terang. Tidak dapat pahlawan ini berpikir lama, ia lantas merasakan Hui Lyong sudah mulai mendorong padanya. Maka mau atau tidak, ia lantas mendorong juga. Ia kertak giginya selagi ia pusatkan tenaganya di tangan dan tubuh, guna melayani jago tua itu. Mereka mengadu tenaga tidak sambil berdiri, tetapi sambil duduk bersilah. Tidak hanya kedua tangannya saja yang dirapatkan satu pada lain, juga kedua mati mereka berpandang satu sama lain. Belum ada setengah jam titik keduanya sudah mengucurkan keringat di dahinya. Adu tenaga semacam ini memang ada lebih berat daripada adu tenaga dengan bertempur. Siapa saja yang alpah sedikit, tenaganya dilakan, dia pasti bakal terbinasa. Hui Lyong mempunyai tenaga dalam yang mahir sekali, tetapi di depan dia ada satu lawan muda yang sedang tangguhnya, yang cuma kalah seurat, yang dapat melayani dia dengan baik. Sesaat kemudian di samping mengeluarkan keringat, keduanya mulai merasakan panas di kepala dan hati, tenggorokan mereka kering. Keringatnya pun keluar lebih. Banyak pula, hingga keringat itu membasai seluruh tubuh mereka. Bu Lyong Chiong insaf, lagi beberapa detik, dia bakal kalah. Tentu saja, pada saat yang memutuskan itu, siapa juga tak dapat mengalah. Mereka akan dapat ditolongji kalau mereka kendorkan tenaganya dengan bareng dan perlahan-lahan. Dia sudah tempelkan tangannya, tak dapat dia menyatakan menyerah. Sama sekali dia tidak berani pecahkan pemusatan pikirannya, sebab, itu berarti mengurangi tenaga. Sesaat kemudian, dari kepalanya Bu Lyong Chiong menghembus hawa panas, hatinya mulai tergerak, karena mana, kembali dia empos semangatnya, untuk terus membuat perlawanan. Batu yang mereka duduki menghadap gua dari jurang Pitmogei, di saat yang sangat genting itu, mendadak mereka dengar suara berisik yang keluar dari gua itu, suara tertawanya Lian Seng Hou dan kawan-kawannya, yang muncul dengan tiba-tiba. Mereka itu masing-masing membawa senjata, mereka memburu ke arah Huwi Lyong, yang hendak mereka serang. Munculnya Lian Seng Hou ini adalah hasil kelicikannya Eng Siu yang setelah malam itu ia bertemu dengan Bu Lyong Chiong dan melihat wajah orang yang luar biasa, hingga ia segera menyuruh si orang Si Lian, mencarinya untuk memberi kisikan, hingga selanjutnya orang Si Bo Yong itu diintai tanpa dia mengetahuinya. Setelah mengisiki Lian Seng Hou, seperti diketahui, Eng Siu yang terus pergi ke Leng Ni Mahu. Adalah Lian Seng Hou, yang terus menyusul ke kamarnya. Chong Kau Tau itu mendapatkan Seng kepala tidak ada di kamarnya. Ia lantas selidiki. Ia mendapat keterangan, Bo Yong Chiong sudah pergi keluar istana. Ia jadi heran dan bercuriga. Dengan berani ia masuk ke dalam kamar Bo Yong Chiong, untuk menggeledah. Di situ ia dapatkan surat tantangan Hoi Liong untuk bertempur. Oh, kiranya begitu, Seng Hou berpikir. Tentu dia pergi mencari bantuan orang Li Hai. Anehnya, mengapa dia tidak memberi tahu sama sekali pada aku atau yang lainnya? Lantas Lian Seng Hou bawa surat tantangan itu pada Eng Siu Yang. Tetapi orang Sieng itu tidak ada di Leng Ni Mahu juga di Cheng Yang Kiong, tidak tahu kemana ia pergi. Pada waktu maghrib, Lian Seng Hou dengar kabar yang mengejutkan, ialah kek pengpeng juga lenyap. Nona pengpeng itu keluar di waktu tengah hari, ia keluar dengan naik kereta kurungnya yang indah, sampai lewat lohor, ia tidak kelihatan kembali. Keksie heran. Ibu ini perintahkan untuk pergi mencari, ingin ia ketahui, kemana anaknya itu pergi. Pelebagai tempat yang terkenal telah dikunjungi, tapi pengpeng tidak dapat diketemukan. Akhirnya yang dapat dicari adalah kereta kurungnya, di Gunung Sosan, kereta itu sudah rusak-ringsak. Menduga puterinya telah lenyap, keksie menangis menggerung-gerung, sampai ia lupa orang. Ia penasaran, ia kirim orang akan cari terus puterinya itu, ia sendiri pergi ke kamar si puteri, untuk memeriksa. Maka akhirnya ia dapatkan surat peninggalannya si anak, yang memberitahu, dia pergi dan tidak akan kembali. Lian Seng Hong segera beri laporan kepada Gui Tiong Hian. Tai kam yang berpengaruh itu seorang yang pintar, ia juga sangat gampang bercuriga, maka ia gabung laporan hal lenyapnya Yang Siu Yang, perihal minggatnya Kek Peng Teng dan tentang perginya Booyong Cheong dengan diam-diam untuk menerima tantangannya Tiat Hoi Leong. Dalam satu hari satu malam Booyong Cheong tidak kembali, dia terima tantangannya Tiat Hoi Leong tanpa melaporkan, inilah aneh, berkata Dorna itu. Pada hari pertandingan itu, pergi kau ajak beberapa kawan kepit Moge untuk mengintai, apabila benar-benar dia bertanding, kamu boleh bantu padanya, jikalau tidak, baik kamu binasakan saja mereka berdua. Lian Seng Hou terima titah itu, ia sudah lantas bersiap, maka pada hari pertandingan itu, ia ajak kawan-kawannya pergi mengintai, untuk menyaksikan, untuk turun tangan apabila ia mendapatkan buktinya. Yang dijadikan kawan adalah tiga orang kosen undangannya Yang Siu Yang serta lama besar Chi Yang Kim, yang menjadi pelindung bagi Kaisar Cilik. Dalam jumlah berlima mereka mengintai dari lubang gua. Tadinya keempat kawan itu sudah hendak lantas keluar, guna menyerang, akan tetapi Lian Seng Hou yang juri terhadap Tiat Hou Liyong, menjegah. Dengan tertawa bermuka-muka dia berikan penjelasan. Apakah tidak baik kita turun tangan setelah mereka menjadilah? Chi Yang Kim Ho Atsu setuju, tiga kawan lainnya pun akur. Mereka menunggu sambil menonton terus, sampai tiba saatnya Tiat Hou Liyong dan Bo Yung Cheong menjadi lelah, baru mereka keluar sambil menerbitkan suara berisik. Sebetulnya Tiat Hou Liyong sudah girang, karena segera ia akan peroleh kemenangan, tapi ia menjadi kaget ketika ia melihat musuh datang, yang hendak menyerang kepadanya. Ia pun gusar terhadap Bo Yung Cheong. Jahanam Bo Yung dia mencaci, kalau hari ini aku pulang ke langit maka terlebih dahulu hendak aku membuat kau mampus. Kata-kata ini disusul dengan emposan tenaganya yang dasyat sekali. Bo Yung Cheong pun berseru, tapi mendadak saja habis tenaga perlawanannya, sama sekali ia tidak membela diri maka serangannya Hui Liyong tidak menghadapi rintangan. Berbareng dengan itu sepasang gaatannya Lian Seng Hou sudah mengancam pada Tiat Hui Liyong. Di saat yang genting itu, mendadak Bo Yung Cheong menyambar kepada lengannya orang si Lian itu, hingga sepasang gaatannya terlempar tinggi, karena lengannya patah remuk dan tubuhnya roboh. Tapi juga Bo Yung Cheong sendiri, dia menyemburkan darah hidup dan tubuhnya roboh terguling dari atas batu. Lian Seng Hou adalah yang maju paling depan, dia juga yang mendahulukan lompat menyerang kepada Tiat Hui Liyong. Maka itu, kejadian itu membuat Chiang Kim Ho Atsu dan tiga kawannya melengak. Selagi keadaan tegang begitu, tiba-tiba terdengar tertawa yang nyaring panjang, datangnya dari batu gunung di dekat mereka, dan sebelumnya mereka ketahui, tiba-tiba satu tubuh sudah lompat melayang ke arah mereka. Itulah Giyok Loset, yang muncul karena bahaya mengancam ayah angkatnya. Ia sangat gusar, tanpa bicara lagi, ia lompat kepada Chiang Kim Ho Atsu, yang berada paling dekat dengan Hui Liyong. Menyusul aksinya si Raksasi Kemala itu, dari batu tadi terdengar lagi suara yang nyaring berpengaruh, kawanan ikan sudah kena terpancing, saudara-saudara keluarlah tangkap mereka. Suara itu berkumandang di selat. Itulah seruannya Liyong Tatsem yang menuruti ajarannya Giyok Loset guna menggertak musuh, sebab si Nona khawatir musuh akan berjumlah lebih besar lagi. Tipu daya si Raksasi Kemala memberi hasil dengan segera. Chiang Kim Ho Atsu dan tiga kawannya jadi bernyali kecil. Mereka memang sudah juri terhadap si Nona, sedang di situ ada Tiat Hui Liyong yang mereka tahu juga keliahayannya. Mereka pun khawatir jumlah besar dari kawan-kawan si Nona, yang masih belum muncul itu. Angin keras demikian si Lama serukan pada ketiga kawannya selagi ia paksa tangkis pedangnya Giyok Loset, sedang satu kawannya pondong tubuhnya Lian Seng Hou, untuk dipanggul dan dibawa lari, dan yang dua lagi mencoba melindunginya di sebelah belakang. Lalu lama itu meninggalkan si Nona, untuk lari bersama turun gunung. Si Raksasi Kemala tidak mengejar mereka, ia mengawasi sebentar, lantas ia berpaling pada ayahnya, muka siapa tampak pucat pasi, romannya sangat lelah. Apakah ayah terluka tanya anak ini? Tiat Hui Liyong berdiam ia tidak dapat lantas menyahuti. Wajahnya si Nona menjadi suram, ia maju satu tindak, ujung pedangnya lantas mengancam Boyong Cheong. Jangan bunuh dia seru Haui Liyong. Anak itu melengak hingga pedangnya tertunda. Ayah, katanya kepada ayah angkatnya itu. Aku tidak ir luka, kata Haui Liyong. Dialah yang menolong aku. Gendong dia bawa turun gunung. Suara jago tua ini dalam, ia seperti orang yang baru sembuh dari sakit yang berat. Kemudian muncul Liyong Tal Sem sambil tertawa. Lian Liyah Hiap, kata dia. Kau tadi sedang lompat, kau tidak dapat melihat tegas. Memang benar jiwanya si Tiat Tua ini dia yang menolongnya. Aku tidak sangka kejadian akan menjadi sedemikian rupa. Sakit hatinya San Ho tak dapat dibalas, kata Haui Liyong dengan perlahan, suatu tanda ia sangat menyesal. Dalam kebinasaannya Adi San Ho, dia ini adalah salah satu orang jahat, kata Gio Kloset. Memang dia bukannya penjahat utama. Penjahat utamanya adalah Kim Lao Khoai yang telah dibinasakan Gakup Yang Kyi. Penjahat yang lainnya yaitu Eng Siu Yang. Walaupun dia ada si penjahat utama, dia harus diberi ampun, kata Haui Liyong pula. Lantas dia gerakan kaki tangannya, pinggangnya, untuk melatih tubuh. Habis itu dia sendirilah yang mengangkat tubuhnya Bo Yong Cheong untuk dipanggul dibawa pulang ke tiangan Piao Kliok. Lukanya pahlawan itu hebat. Haui Liyong telah memberikan dia beberapa butir pil di sepanjang jalan dia tetap tak sadarkan diri. Dia pun keluarkan darah dari hidungnya. Kelihatannya dia sukar ditolongnya, kata Gio Kloset. Haui Liyong sangat bersusah hati. Kita harus berusaha menolong dia, katanya. Setibanya mereka di Piao Kliok waktu sudah maghrib. Di Piao Kliok mereka disambut oleh Hu Piao Tau Lin Chin Kauwe. Terima kasih kepada langit dan bumi, kamu telah pulang dengan selamat, katanya. Ah, Tia Talo telah menawan musuhnya hidup-hidup. Sungguh lihai hari. Ini dalam Piao Kliok telah terjadi hal yang aneh, ia tambahkan. Haui Liyong menyahuti dengan perlahan. Liyong Tat Sam melirik pada pembantunya itu. Apa yang telah terjadi tanyanya? Tidak lama setelah kamu berangkat, Sahut Chin Kau, kami kedatangan satu nona yang berkerudung cala yang datangnya dengan naik sebuah kereta kuda. Katanya dia membawa satu bungkusan untuk disampaikan kepada Liyan Liyahyap dan dia pesan pada kami untuk jangan membuka bungkusan itu. Habis berkata dia angkat satu karung besar dari keretanya, yang dilemparkan ke lataran, setelah itu, dia berlalu. Ketika aku angkat karung itu, aku merasakan berat, ketika aku meraba-raba, aku rasakan isi karung itu adalah satu manusia. Dengan cepat aku bawa karung itu ke dalam, lalu aku buka untuk melihatnya. Benar saja, isi karung itu adalah satu orang, yang sudah tak sadar akan dirinya, baunya bau arak yang keras. Rupanya dia telah dilupa daratkan dengan pengaruh harak. Setelah aku periksa lebih jauh, nyata selainnya sinting dia pun telah ditotok jalan darahnya. Aku tak tahu dia orang mana, tidak berani aku semerang membuat dia sadar. Di dalam karung itu juga ada sepucuk surat, yang dialamatkan kepada nona geokloset. Mendengar itu, si raksasiku malah tertawa terpaksa. Pastilah dia itu kek pengeteng adanya kata dia. Dia, tidak tahu si dan namaku, maka itu dia memanggil nona geokloset. Orang siapakah yang dia antarkan tanya Hoi Leong. Dengan memondong. Bo Wiyong Chiong, jago tua ini bertindak cepat masuk ke dalam sambil diiring kawan-kawannya. Begitu ia lihat orang di dalam karung itu, geokloset berseru. Inilah eng siu yang Hoi Leong terkejut. Jadi sakit hatinya San Ho dapat dibalaskan katanya. Geokloset ambil surat yang dialamatkan kepadanya, ia buka surat itu lalu dibaca. Nona geokloset. Aku tidak ada muka untuk menjumpai kau. Tak dapat aku membunuh Gui Tiong Hian. Aku cuma dapat mengirimkankah satu pengkhianat eng siu yang guna menebus dosaku. Hormatnya, kek pengeteng. Sebenarnya dia mempunyai urusan apakah si raksasiku malah berkata seorang diri. Tidak dapat dia menerkak keberatannya nona itu. Dia pun heran yang pengeteng sanggup membekuk eng siu yang. Dia berpikir pula, Gui Tiong Hian mempunyai orang-orang kosin sebagai pelindung, maka di matuk kita, lebih gampang membinasakan eng siu yang, daripada membunuh dia. Akan tetapi, dengan seorang sebagai kek pengeteng keadaan adalah lain. Kek pengeteng mempunyai banyak ketika untuk berada berdua saja dengan Gui Tiong Hian, untuknya lebih gampang membinasakan si Dorna daripada membunuh eng siu yang. Dia berani menempuh bahaya besar dengan menawan eng siu yang, kenapa dia tidak sudi membunuh Gui Tiong Hian benar-benar ia tidak mengerti. Hoi Leong sendiri sudah lantas meletakkan Boi Tiong di tempat yang demak, supaya dia dapat menghirup hawa adem setelah itu dia hampiri eng siu yang, untuk segera totok jalan darahnya, hingga pengkhianat itu lantas ingat akan dirinya. Tapi ia telah mabuk arak selama beberapa hari, karenanya seluruh tubuhnya lemah tak bertenaga, maka itu ia sadar bagaikan orang dalam mimpi. Ketika ia buka kedua matanya, ia lihat Tiat Hoi Leong mengawasi dengan matanya mendulik, sedang si Raksasiko malah berdiri di sampingnya sambil tertawa dingin, lah jadi sangat kaget, bagaikan rohnya terbang pergi. Hendak ia lompat bangun, apa mau kedua kakinya tak bertenaga? Eh, tempat ini tempat apa tanyanya? Kemana pengteng? Ia anggap bahwa ia sedang bermimpi buruk. Gio Kloset angkat kakinya, lalu ia letakkan di atas dadanya siu yang ujung kakinya menginjak dengan perlahan, tetapi eng siu yang merasakan demikian sakit hingga ia berkauk bagaikan disembelih. Jangan bunuh dia Hoi Leong mencegah anak angkatnya. Biarlah dia buka mulutnya, untuk memberikan pengakuannya. Tugas ini aku serahkan padamu. Gio Kloset tertawa. Pekerjaan mengambil pengakuan, akulah yang paling tepat mengurusnya kata putri ini. Ayah, jangan kau khawatir. Hoi Leong lantas pusatkan perhatiannya untuk menolongi Boyong Chiong, sedang si raksasiko malah segera tengteng eng siu yang untuk dibawa ke dalam kamar rahasia. Waktu eng siu yang pergi ke Leng Nimahu, untuk menanyakan kesehatannya ke Ksie, dia bertemu dengan kek pengpeng yang sedang mas Gul berbareng mendongkol, karena kesulitan urusannya, yang ia tidak dapat segera pecahkan. Begitu melihat pahlawan itu, si Nona berkata dalam hatinya, dia ini juga satu pengkhianat. Baiklah, aku bekuk dia dulu, untuk dijadikan bingkisan. Maka ketika eng siu yang sambil tersenyum memberi selamat pagi dan menanyakan kesehatannya, ia paksakan dirinya menahan hawa amarahnya, ia berpura-pura tersenyum. Terima kasih, kau baik sekali, katanya. Mari minum. Ia terus menyuguhkan arak. Itulah penyambutan yang ia kehendaki, meskipun ia tidak terlalu mengharapnya. Dan tidak peduli ia sangat cerdik dan licin, tidak pernah ia menduga si Nona akan menipu padanya untuk dibikin celaka. Begitulah ia terima undangan itu, sambil mengaturkan terima kasih, ia tenggak kering tiga cawan berisikan susu macan. Arak yang disuguhkan pengpeng itu ada arak buatan istana, namanya Pek Jit Cui, artinya, seratus hari mabuk. Dengan perkataan lain, bila orang minum arak itu, maka ia akan mabuk selama dua-tiga hari. Engsyu yang telah tenggak tiga cawan penuh, dia roboh dengan segera. Tapi pengpeng masih merasa kurang aman, maka ia menambahkannya dengan menotok jalan darahnya, sesudah mana, ia masukkan pahlawan itu ke dalam kereta kurungnya, yang terus dibawa pergi sampai di Gunung Sosan. Di kaki gunung barat itu, si Nona rusakan keretanya dan engsyu yang dimasukkan ke dalam karung guni yang telah disediakan, lah sendiri lantas salin pakaian. Untuk melewatkan seng malam, ia pergi menumpang pada satu penduduk di luar kota. Masih saja pengpeng kualirkan mangsanya itu mendusin, maka pada setiap dua belas jam, ia ulangi totokannya, hingga selama tiga hari, tidak pernah engsyu yang sadarkan dirinya. Kek pengpeng tidak tahu Giyok Loset berada di tiangan Piau Kiyok, kebetulan ia ingat hal gurunya, Ang Hoa Kuibo, yang sehabis bertanding dengan Tiat Huwiliong, pernah menyebutkan bahwa Huwiliong bersahabat dengan pemimpin dari Piau Kiyok itu. Maka ia pikir, tidak peduli Giyok Loset ada di tiangan Piau Kiyok atau tidak, baiklah aku bawa engsyu yang ke sana, pasti sekali Giyok Loset akan dapat menerimanya. Begitulah ia tulis suratnya untuk Nona Giyok Loset, lantas ia sewa sebuah kereta untuk pergi ke tiangan Piau Kiyok. Engsyu yang tetap ditempatkan di dalam karung. Ia sendiri sengaja memakai cala, supaya orang tidak dapat melihat tegas wajahnya. Begitu mendapat kepastian halnya, Piau Kiyok dan si Nona, ia gabrukan karungnya itu dan ditinggal pergi. Dan si Raksasi Kemala, sesampainya di kamar rahasia, sudah lantas mulai dengan pemungutan pengakuannya engsyu yang. Dalam hal ilmu Totok, ia sangat lihai, apapula untuk menyiksa korban. Maka itu, meski dia sangat bandel, engsyu yang merasakan setengah mati setengah hidup, hingga akhirnya, dia keluarkan semua pengakuannya berkongkol dengan bangsa asing, guna menjual negara. Ia sebutkan semua orang yang tersangkut. Giyok Loset ambil sehelai kertas guna mencatat semua nama dan pangkat mereka. Ia catat rapi pengakuannya orang Sieng itu. Selesai dengan itu, ia kembali kepada ayah angkatnya. Ketika itu Tiat Huwiliong sudah berhasil membuat Booyong Cheong sadar akan dirinya. Hebat percobaannya menolong, baik dengan obat-obatan maupun dengan ilmu urut. Tapi karena lukanya berat sekali, Cheong Kau tahu itu. Belum sadar betul, dia pun tidak punyakan tenaga, karena mana, dia belum dapat bicara. Engsyu yang menjadi sangat kaget melihat Booyong Cheong rebah di tanah dalam keadaan tidak berdaya itu. Huwiliong tertawa dingin. Engsyu yang, kau lihat apa tanyanya kepada pengkhianat itu. Booyong Cheong tidak seperti kau. Orang Sieng itu melengak, mukanya pucat. Gio kloset berbisik di kuping ayahnya. Bagus rutiat Huwiliong. Karena telah didapat catatan nama-nama lengkap, bolehlah dia dikirim kepada Giam Loong. Kemudian dia berseru memanggil anaknya, Anakku, musuh kau telah terbinasakan semua, bolehlah kau meramkan matamu. Koma Giam Loong sama dengan Raja Akhirat. Kata-kata ini ditutup dengan melayangnya tangan yang sangat lihai, menyusul mana pecahlah batok kepalanya Engsyu yang. Tapi menyusul itu bercucuranlah air matanya. Gio kloset lantas pimpin ayah itu ke dalam kamar, supaya si ayah dapat beristirahat. Anak Siang, Booyong Cheong itu bukannya musuh kita, kata Huwiliong sambil jalan, maka itu harus kamu rawat dia baik-baik. Aku tahu, sahut Gio kloset, yang pun menangis. Berselang, dua hari, meski ia dirawat sempurna sekali. Booyong Cheong tidak juga berubah menjadi terlebih baik. Penaga tangan dari Huwiliong dapat menggempur hancur batu, bisa menembusi perut kebau, maka kalau tenaga dalamnya tidak mahir, mungkin siang-siang dia telah terbinasa. Di hari ketiga, napasnya orang Si Booyong itu menjadi sangat lemah. Tiat Lojie terima kasih, ia mengatakan. Ia paksa kuatkan diri untuk mengucap demikian. Booyong Lao Tue, akulah yang bersalah, Huwiliong Akwoi. Aku tidak terkalahkan, kata pahlawan itu. Menghadapi kematian, dia masih tak melupakan pertandingannya yang dasyat itu. Di waktu begitu, Huwiliong tidak merasa lucu. Ya, kau tidak terkalahkan, ia jawab. Wajahnya Booyong Cheong menjadi terang, sejenak ia tersenyum, kemudian ia tutup rapat kedua matanya. Huwiliong lekas-lekas taruh tangannya di atas sidung pahlawan itu. Ia rasakan hawannya panas. Ia segera pasang kupingnya di dada pahlawan itu, ia masih dengar denyutan jantungnya perlahan. Ia menjadi kaget dan berduka, tetapi ia kuatkan hatinya, untuk tidak perdengarkan tangisnya. Selagi jago tua ini berduka, Gio Kloset datang sambil berlari-lari berlompatan, terus saja dia tolak daun pintu, untuk nerobos masuk. Dia pun tertawa, wajahnya sangat terang. Kenapa kau berbuat gaduh tegur Huwiliong seraya mengkerutkan alisnya? Orang sakit hendak tidur. Bo Wiong Chiong tertolong sahut si nona, sambil tertawa pula. Huwiliong terkejut. Sejenak saja ia bergirang, lantas ia kerutkan pula alisnya. Kau jangan mendustai katanya. Aku telah melukai dia begitu hebat, mana dia dapat ditolong lagi. Masih si anak tertawa. Malah dia sambar tangan ayahnya, untuk ditarik, dan diajak lari keluar. Lihat. Siapa itu yang datang katanya. Seraya tangannya menunjuk. Huwiliong angkat kepalanya. Oh, saudara Tau serunya. Yang datang itu adalah Tau Bengtiong, itu orang Shito yang pergi ke kota raja untuk menolongi pamannya, Engku. Huwiliong bingung juga. Setelah beberapa hari hatinya pepat, tak dapat ia berpikir, apa ada hubungannya di antara Bengtiong dan Bo Wiong Chiong. Saudara Tau ini hendak mengaturkan bingkisan kepadaku, kata Gio Closet pada ayahnya. Coba ayah. Katakan, harus aku terima atau tidak. Apa katanya, menegaskan. Gio Closet buka sebuah kotak panjang di atas meja. Di dalamnya tampak serupa barang hitam mengkilap, macamnya mirip dengan bayi. Hai, inilah Ho Shuo yang berumur seribu tahun. Huwiliong berseru. Jadi obat ini saudara Tau tidak haturkan kepada si Dorna Kebiri. Ia ingat itu obat istimewa, yang Bengtiong niat persembahkan pada Gui Tiong Hian. Matanya orang si Tau itu menjadi merah. Pamanku telah dihukum mati si Dorna Kebiri, katanya dengan sangat berduka, katanya sudah sejak belasan hari yang lalu. Paman dihukum mati secara diam-diam dalam penjara. Baru kemarin dulu aku dengar hal ini. Pamanmu itu Cokong Tau tanya Gio Closet. Betul. Kau masih ingat dia, Liyah Hiap. Dia dipenjarakan bersama Yolian, dalam penjara Paktin Busu, kata si Nona. Benar. Bagaimana kau ketahui itu karena aku telah tengok Yolian? Sama sekali ada enam orang yang telah dihukum mati, dan Pamanku serta Yolian dibinasakan. Dalam satu hari berbareng itu. Malam, kata Bengtiong. Mereka terbinasa dalam care sangat kejam dan menyedihkan, mereka mati engap karena ditungkrap dengan karung trisi debu. Gio Closet sangat terharu. Dalam hatinya, ia berkata, pastilah mereka terbinasa malam itu ketika aku mengacau dalam penjara. Aku menyesal dahulu karena tidak mendengar nasihat Lian Liyah Hiap, Bengtiong berkata pula. Aku masih memikir untuk mohon belas kasihannya si Dorna kebiri. Syukur sebelum barang itu dipersembahkan, aku sudah lantas ketahui kematiannya Pamanku itu, dengan begitu tidaklah kedua barang ini diaturkan secara sia-sia dan kecewa. Lian Liyah Hiap, ketika itu hari di bankan aku terluka oleh Sintai Goan, apabila tidak ada kau yang memaksa dia mengeluarkan obatnya, pasti aku tidak akan dapat tertolong. Maka itu, karena aku tak dapat membalas budengmu ini, sukalah kau. Terima Ho Shouou ini. Mungkin obat ini ada gunanya untukmu. Memang sangat besar gunanya untuk aku kata si Nona. Dan ia ambil Ho Shouou itu. Kau tahu tidak, kawan sejahat muan Cong Hoan sekarang ada di sini? Aku pernah mendengarnya tetapi tak dapat aku cari dia, sahut Beng Tiong. Dia ada di si Nong Hu, si Nona beritahu. Pergi lekas kau cari dia di sana. Eh, ya, aku mempunyai surat untuk disampaikan padanya. Nanti aku sampaikan, kata orang Shito'o itu. Gio Closet masuk ke dalam, untuk memasukkan daftar namanya Yang Siu yang ke dalam sampul. Ia menulis sepucuk surat, untuk memberi penjelasan, surat mana dimasukkan bersama dalam sampul itu. Dalam hatinya, ia berpikir, sekarang ini Gui Tiong Hian sangat berpengaruh, walaupun telah ada bukti yang dia berkongkol dengan bangsa asing, untuk menjual negara, tapi sukar untuk menggulingkan dia. Maka baiklah aku serahkan ini semua pada Wan Chong Ho An, supaya nanti kalau Sin Ong Ya telah peroleh kedudukannya, dia mempunyai bukti-bukti untuk menghukum mampus Dorna kebiri itu. Rendah pengetahuannya si Nona tentang ilmu surat, maka itu, untuk menulis surat itu, ia membutuhkan waktu lama, hingga ia membuat Hui Leong tidak sabar karena ayah angkat ini ingin lekas-lekas menolongi Bo Young Cheong. Pada akhirnya muncul juga Nona itu. Ia serahkan suratnya, untuk disampaikan pada Wan Chong Ho An. Tadinya ia niat menyuguhkan teh, untuk menyuruh tetamunya pergi, tetapi Tau Beng Tiong nampaknya tak mau segera pamitan. Hui Leong lihat anaknya sedang melayani tetamu, ia ambil Ho Si O, ia mohon undurkan diri dari Beng Tiong, lalu lekas-lekas ia masuk ke dalam. Ia sendiri segera menggodok Ho Si O itu, tanpa ayah lagi, begitu abad matang, ia cekok Ki Bo Young Cheong. Apakah liah hiap ketahui tentang hem kengliak? Tanya Beng Tiong kemudian pada si Nona. Urusan apakah itu giyokloset? Tegaskan. Setelah dia dihukum mati, bukankah kepalanya telah dipisahkan? kata Beng Tiong. Tapi pada beberapa hari yang lalu, kepalanya itu sudah dibawa ke kota Raja. Orang mengatakan bahwa secara tiba-tiba Sri Baginda telah ingat jasanya kengliak dahulu terhadap negara, lalu ia memberi izin untuk mengembalikan kepalanya kepada keluarganya, dan keluarga itu diberi izin pula untuk melakukan penguburan dengan upacara, malah pada harian penguburan, digantung juga tengloleng yang bermuatkan tulisan nama pangkatnya kengliak. Si Raksasi Kemala tertawa ia tahu bahwa itu adalah hasil perbuatannya, yang telah mengirim surat tertusuk pisau belati kepada Raja. Itulah sudah selayaknya katanya. Wan Cong Ho Andi kemudian hari akan besar sekali gunanya maka itu bolehlah kamu nanti memegang senjata pula untuk membelai daerah perbatasan. Mudah-mudahan demikian adanya memuji Beng Tiong. Apa yang dikhawatirkan adalah kawanan Dorna nanti melintang pula di tengah jalan, hingga walaupun Wan Cong Ho Andi telah menjadi kengliak, mungkin dia tidak dapat berbuat banyak. Benar katanya Beng Tiong ini, di belakang hari Wan Cong Ho Andi telah diangkat menjadi kengliak di Liao Tong dan dia sendiri telah menjadi opsir sebawahannya, akan tetapi hikayat telah mengulangkan dirinya. Belasan tahun kemudian setelah memangku jabatannya itu, Cong Ho Andi fitnah dan dia niaya kawanan Dorna, ia dituduh berkongkol dengan musuh, hingga ia terbinasa di tangan Kaisar Cong Cheng, ialah kaisar yang mengangkat ia ke dalam kedudukan tinggi itu. Setelah pegang bicaraan itu, baru Tau Beng Tiong pamitan dan pergi. Sehabis antar tetamunya, Gio Kloset lari masuk, untuk tengok Bo Yong Cong. Baru ia sampai di depan pintu kamar, ia segera dengar suara orang bicara, ketika ia tolak daun pintu, ia dengar seruan kegirangan dari Hwi Liyong terhadapnya, sungguh obat-obat ini mustajab. Gibat yang membuat orang mati hidup pula. Belum lama dia minum obat, parasnya sudah berubah menjadi segar. Terima kasih banyak-banyak kepada kamu berkata Bo Yong Cong. Tiat Long Hiong, budimu adalah budi seperti kau menjelmakan pula padaku. Tiat Hwi Liyong tertawa besar. Kau telah menolong jiwaku, karenanya aku pun ingin menolong jiwamu katanya. Apakah artinya itu kau baru sembuh, jangan kau omong banyak. Sekarang kau beristirahat dulu. Lewat beberapa hari, Bo Yong Cong tampak bertambah segar. Selama beberapa hari itu, banyak yang telah dibicarakan dengan Hwi Liyong dan Giyok Lo Set hingga bekas pahlawan ini tergerak hatinya. Pastilah Gwi Tiong Hian sangat benci padaku, kata ia, maka setelah sembuh benar, tidak sedih aku berdiam lebih lama pula di kota raja ini sebab aku segan membantu berbuat jahat terlebih jauh. Jikalau kau tidak ingin injak kota raja lebih lama pula, bolehlah kau pergi ke dalam pasukannya Giamong, Tiat Hwi Liyong menganjurkan. Nies yang kenal baik sekali rombongan Giamong itu, dia dapat memberi jaminan kepadamu. Bo Yong Cong berdiam, ia tidak utarakan pikirannya. Hwi Liyong tahu kenapa orang bungkam. Teranglah orang si Bo Yong ini segan menyatrukan Gwi Tiong Hian, tidak peduli orang kebiri itu satu dorna. Maka ia pun tidak hendak mendesaknya. Pada suatu hari, selagi Giyok Lo Set dan ayah angkatnya berada di dalam rumah asik pasang ngomong, mereka diberitahukan satu pegawai Piyo Kiyok katanya, di luar ada satu pengemis jahat sedang mengacau, sekarang ini ketua kita dan wakilnya tidak ada, tolong Long Hiong melihatnya. Begitu, bagaimana dia mengacaunya Giyok Lo Set tegaskan. Dia minta uang sebanyak 10 ribu tel perak, menerangkan pegawai ini. Dia bertangan cuma sebelah tetapi dia sangat lihai. Dia duduk bersilah di tanah, dia angkat sebelah tangannya itu, yang memegang sebuah mangkok batu yang besar. Dia menghendaki mangkoknya itu diisikan. Penuh uang perak. Kami belasan orang telah mendorong dia, tak dapat kami membuat tubuhnya bergeming. Giyok Lo Set ingat suatu apa, lantas saja dia lari keluar. Baru dia muncul di ambang pintu, atau si pengemis yang dikatakan jahat itu sudah lantas mencelat bangun. Jikalau aku tidak berbuat begini, lo ojin kee, pastilah kau tidak bakal keluar katanya sambil memberi hormat dengan menjura. Si Raksasiku malah tertawa. Ia kenali orang itu ialah lo tiapai si tangan satu. Ah, buat apa sampai kau berbuat begini katanya? Mari masuk. Terima kasih kata pengemis itu sambil tersenyum. Lega hatinya semua pegawai Piawakiyok. Baru sekarang mereka mengerti, pengemis itu adalah seorang kangho luar biasa, yang menyamar sebagai tukang minta-minta yang kurang ajar, hanya untuk membuatnya Giyok Lo Set keluar menemui dia. Si Raksasiku malah ajak orang itu masuk terus ke dalam. Telah beberapa hari aku sampai di sini, lo tiapai. Beritahukan. Maksudku yang utama adalah untuk menyambangi yo taijin, siapa sangka taijin itu telah menutup mata. Aku duga kau berada di Piawakiyok ini, lo jin kee, lalu dengan lancang aku datang kemari. Apakah kau telah berhasil membawa anaknya Yolian sampai di Tiansan tanya Giyok Lo Set? Apakah kau dapat bertemu dengan Gak Bengkye? Pengemis Tetiron itu manggut. Guru dari Gak Bengkye yaitu Tiansan Kyesu sudah meninggal dunia, katanya Bengkye sendiri sekarang sudah menjadi pendeta dengan nama Hoi Beng Siansu, hingga dia tak lagi dipanggil dengan namanya itu. Ia nampaknya suka sekali kepada Yo Inchong. Dia kata, lagi sepuluh tahun, dia akan didik Inchong menjadi Kiamke nomor satu di kolong langit ini, Kiamke sama dengan Jago Pedang. Si Raksasiku malah tertawa. Apa benar dia berani pentang mulutnya demikian besar katanya menegaskan, tetapi sambil bergurau. Baik. Lagi. Sepuluh tahun, aku juga akan mendidik satu murid perempuan guna menaklukan muridnya itu. Tiat Huwiliong berduka mendengar orang berbicara tentang Gak Bengkye, calon baba mantu yang urung itu, akan tetapi mendengar kata jenaka dari Gio Kloset, mau atau tidak, ia tertawa. Dia sudah menjadi huwasyo, untuk apa kau masih saja penasaran terhadapnya kata ia. Dalam perjalananku kembali, Lotiat Pai tambahkan, aku lewat di Butongsan, di sana aku singgah selama beberapa hari. Gio Kloset dengar itu, ia bungkam. Sekarang ini Tuit Heng menjadi ketua dari kaumnya, kata pula Lotiat Pai, tetapi, ah, ia nampaknya harus dikasihani, matanya si Nona menjadi merah. Untuk apa menyebut-nyebut dia, katanya. Memang, dia harus dikasihani, berkata pula si pengemis Tetiron. Baiklah aku tidak menyebutkannya, kau lihat saja suratnya ini yang diakirimkan untukmu. Di mulut, Gio Kloset berkata tak usah menyebut-nyebut Tithang akan, tetapi di dalam hatinya, ia ingin sangat ketahui apa yang ditulis Tithang itu. Maka dengan cepat-cepat ia terima surat itu dan dengan lekas ia buka. Tithang menulis syair, sebagai berikut. Kupu-kupu menari, burung kenari terbang, atau satu tahun berlalu. Bunga mekar, bunga rontok, senantiasa menyedihkan, selalu begitu. Perasaanku siang-siang ada bagaikan air hanyut ke timur itu. Tetapi di musim semi ini dia terbayang pula depan mataku. Aku berlatih, belum tetap oleh tenaga latihan batinku itu. Pedang tak dapat diayun, karenanya, oh, bersedih aku. Kalau dapat menangkan rembulan, hendakku menjura kepadanya. Ingin ku mengikuti rembulan terang, mendampingi padanya. Tak dapat ku menutup langit, cuma bisa ku mengalirkan air mata. Penasaran tetap penasaran, tak lain, penasaran belaka. Tapi ingin aku, sahabatku dapat mengampuni aku. Tak usah lagi aku omong, untuk mengutarakan rasa hatiku. Sederhana syair itu, walaupun Giyokloset tak pandai surat, dapat ia membaca dan mengerti maksudnya, maka tanpa ia menghendakinya, ia meneteskan air mata. Ia lantas ingat saat ketika ia dibengguat kiap, selat rembulan terang, ketika bunga hutan diremas hancur, dibuang ke dalam selat, bagaimana bunga disamakan dengan manusia yang hilang saat kemudaannya, dan bagaimana menyesalnya dia karena terhalang asmarannya. Tepat it hang menguraikan hati mereka dengan kata-katanya, bunga mekar, bunga rontok senantiasa menyedihkan, selalu begitu. Meskipun tu it hang menjadi ketua, ia sangat tidak gembira, berkata lo tiapai. Dia pendiam luar biasa, hingga tampaknya bagaikan orang dungu saja, sedang tubuhnya telah jadi kurus. Kabarnya beberapa paman gurunya menjadi sangat putus harapan karenanya. Aku telah bicara padanya dan ia berkata padaku, ia menyesal sejak dahulunya. Sudah, jangan bicara pula tentang liap kata si nona, yang hatinya sangat terluka. Tetapi dia mengharap kau datang menjenguknya, masih lo tiapai mengatakannya. Gia kloset berdiam. Baiklah aku hendak pulang sekarang kata si tangan satu akhirnya. Masih si raksasiku malah berdiam. Kau hendak pergi ke mana tanya Haui Leong, yang di pihak lain sangat berduka menampak kesedihannya anak angkat itu. Segala serigala telah menghalang di tengah jalan, Tiong Goan telah jadi sangat kacau, sahut lo tiapai. Karena itu ingin aku mencontoh Haui Beng Siansu, aku mau pergi ke Tian San. Haui Leong segera antar tetamu itu sampai di luar Piao Kiok, habis itu ia segera kembali, akan tengok Gio kloset yang masih duduk menjublak, seperti boneka saja. Ia jadi sangat terharu. Kasihan anak ini, katanya dalam hatinya ia dekati anak itu, untuk pegang pundaknya. Kalau kau ingat dia pergilah kau menyambanginya, ia kata. Di mati si nona ini terbayang Romen berduka dan lesu dari Etang. Tapi tiba-tiba, siapa hendak tengok padanya katanya dengan keras, dengan murka. Tak mau aku pergi. Selanjutnya jangan sebut-sebut pula dia. Tanda petik. Haui Leong kenal perangai anak ini ia pun diam. Setengah bulan berselang, Bo Young Cheong telah sembuh dari lukanya yang parah, akan tetapi walaupun demikian, perlu ia beristirahat pula 1-2 bulan di dalam Piao Kiok untuk bisa pulih kembali hingga ia benar-benar dapat bersilat pula seperti sedia kalah. Maka, menampak keadaannya sahabat itu, legah hatinya Haui Leong. Mari kita pergi pula merantau, menjelajah dunia kangungu ayah ini mengajak anaknya. Kemana, ayah tanya si raksasiku malah. Tak usah kau tanya kemana jawab payah itu. Pendeknya tidak nanti aku bawa kau ke tempat kemana kau tak suka pergi. Anak itu berdiam, tetapi segera ia berkemas-kemas untuk turut ayah angkat itu pergi merantau. Maka bersama-sama ayahnya, ia ambil selama tinggal dari Leong Tatsem dan Bo Young Cheong. Sekarang ini berubah hatinya Bo Young Cheong. Satu bulan ia tinggal di dalam Piao Kiok, ia telah dirawat Hui Leong dan Giyok Loset dan Tatsem, ia merasa bahwa ia telah mati dan hidup pula. Maka dengan sendirinya timbulah perasaan bersyukur kepada mereka itu, terutama Hui Leong dan Giyok Loset. Maka itu berat baginya untuk berpisahan. Ia telah memberi selamat berpisah yang hangat sekali. Begitu ia keluar dari kota raja, untuk melihat tempat yang luas, mulai legalah hatinya Giyok Loset, pikirannya menjadi terbuka. Dengan sendirinya mulai berkuranglah kedukaannya. Hingga bicara dengan ayah angkatnya, suka juga ia bersenyum atau tertawa, dan Hui Leong pun menjadi girang juga. Selang satu bulan lebih, dari utara, Hui Leong berdua telah sampai di selatan, dari Ho'olam, mereka sampai di Oopak. Melihat rencana perjalanan ayah angkatnya, Giyok Loset mengerti bahwa ia hendak diajak menuju ke Butong Sania mengikuti terus tanpa bilang suatu apa, ia berpura-pura tidak mengetahuinya sikap orang tua itu. Pada suatu hari tibalah mereka di siang yang dalam provinsi Oopak, di sini mereka singgah di kecamatan Chiang Lam jaraknya 40 li lebih dari kota. Itulah tempat di mana dahulu Angho Akwibo berdiam, atau tempat kediamannya ke Ksie. Giyok Loset sementara itu ketahui, walaupun selama dalam perjalanan ayah angkat itu dapat senantiasa bicara dengan gembira, tetapi di dalam hatinya, ia sangat berduka karena kebinasaannya Sanho, dan sekalipun sakit hatinya Seng anak sudah dapat dibalaskan, hati ayah ini tetap kosong. Inilah dapat dimengerti, karena biar bagaimana, satu ayah tentu mengharap sangat dari anak kandungnya sendiri. Maka itu, di samping menungkuli dirinya Giyok Loset juga memikirkan ayah itu, ia berusaha untuk menghiburnya, guna mengisi kekosongannya. Maka setibanya ia di siang yang, tiba-tiba saja ia ingat kepada Ksie, kepada Bok Junio, bekas istri mudanya si ayah angkat. Apakah kek pengteng telah pulang ke rumahnya? Ia tanya dirinya. Apakah Bok Junio dan Kong Sun Lui, anaknya Ang Hoa Kui Bo, tetap tinggal di rumahnya? Oleh karena memikir demikian, malamnya Giyok Loset coba hati ayah angkatnya. Ayah, bagaimana jikalau kita pergi lihat kek pengteng? kata dia. Aku kangen sekali kepadanya. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba saja air mukanya Hawi Liong berubah. Jikalau kau hendak pergi, pergilah kata ayah ini, kaku. Aku tak hendak ikut. Giyok Loset tertawa di dalam hati. Serupa betul perangai ayah dan perangai ku, pikirnya. Di mulut dia bilang tidak hendak pergi, di hati justru dia ingin sekali. Dia telah berusia lanjut, kecuali aku adalah Bok Junio yang terhitung orang paling dekat dengannya. Tapi peduli apa aku dengan Kiyunio. Pengteng adalah lain, anak itu sangat manis, maka setelah tiba di sini, mana dapat aku tidak pergi menyambang Idyah? Malam itu ayah dan anak ini bermalam di kota, di sebuah rumah penginapan. Kira-kira tengah malam, Hoi Liong di dalam kamarnya kaget karena tiba-tiba saja ia dengar jeritannya Giyok Loset, jeritan hebat, seperti orang yang terluka. Ia segera pakai baju luarnya. Ia bangun dengan lompat mencelat. Justeru itu, pada jendela terdengar suara keras, seperti serangan, lantas daun jendela terpentang, hingga angin pun meniup masuk dengan keras. Tikus, kau berani membokong bentak Hoi Liong, lah menyambar dengan tangannya. Ia tahu datangnya senjata rahasia. Ketika ia dapat menyambuti, nyata ia mencekal sepotong sepatu rumput butut. Kurang ajar serunya dengan murka. Ia lompat keluar dari jendela, hingga ia tampak berkelebatnya satu bayangan, yang naik ke atas genteng rumah tetangga di sebelah depan. Tubuh itu besar tetapi di dalam gelap, dan karena gesitnya, Hoi Liong tidak dapat melihat tegas. Ia tidak mengejar, hanya sebaliknya, ia pergi ke kamarnya Giyok Loset. Si Raksasiko malah tidak ada, kamarnya pun sudah kosong. Ayah angkat ini kaget. Siapa yang demikian liahai pikir dia. Walaupun Angho Akwiboh hidup pula, dia tidak selihai bayangan ini. Jagotua ini gunakan ilmu enteng tubuhnya, untuk lompat naik pula ke atas genteng, untuk mencoba menyusul bayangan tadi. Syukur untuknya, ia masih dapat melihat. Tapi, ketika ia mulai mengejar, ia merasa aneh. Jikalau ia mengejar cepat, pesat larinya bayangan di depan itu, tetapi kalau ia perlahan larinya, bayangan itu turut lari perlahan juga. Selama itu, tidak pernah ia berhasil menyandak. Adakah itu? Mengenai pepatah, orang liahai ada lagi yang lebih liahai, atau gunung tinggi ada lain gunung yang melebihi tingginya?